Semua selamat datang di bacaan hari ini Hari Kamis tanggal 1 April tahun 2021 Ini bacaan umum untuk semua Zodiac Ambil hanya jika resonate, lepaskan jika tidak resonate Dan silahkan lihat description box di bawah video ini Oke, kalau kita lihat 3 kartu ini memang kayaknya hari ini bukan hari yang mudah Tetapi ini memang seperti harus kita lewati Jadi nggak bisa dihindari anyway gitu ya Jadi intinya adalah bagaimana mempersiapkan diri menghadapi disaster Sebenarnya disaster Karena ini kan kalau di dalam kehidupan sehari-hari Kita sudah tahu ada situasi misalnya disaster itu kan bencana ya Bencana saya tidak melihat dalam hal yang negatif ya Tetapi dari ilmu tentang disasternya sendiri Adalah ketika kita tahu kita berada di dalam lingkaran Dimana ada gunung berapi yang memang sering Atau punya risiko untuk ada bencana di situ Nah, kita kan nggak mungkin keluar dari situasi itu Apalagi jumlah masyarakatnya banyak di situ Tetapi kita punya disaster Rencana bagaimana mengatasi disaster itu sendiri Dan itu adalah hal yang biasa kita hadapi Apalagi Indonesia punya banyak daerah yang sangat rentan untuk terjadi bencana Nah, ini rasanya seperti itu Jadi tentu saja kita tariknya bukan hal yang sangat Take it as you will ya Jadi artinya apa adanya Jadi ada sesuatu yang kita tahu ini kayaknya Ini akan kacau ini kayaknya Tapi anyway Kita tetap harus ngelewatin situasi ini Mungkin ada sesuatu yang kita perlu pelajari dari situasi hari ini Dan karena ada pembahasan disaster Dan ini ada satu kartu yang loncat adalah sacrifice Ini sepertinya memang ada hal yang berharga buat kita Yang kita harus lepaskan Ya, jadi kalau situasinya seperti Ya, kita mau beli rumah di situ Tapi itu daerah banjir Artinya mungkin ini kesempatan yang jarang Kita bisa beli sesuai dengan kocek kita Rumah di situ Tapi anyway Kalau kita hitung-hitung Menghadapi banjir yang tidak bisa dihindari Kita juga akan gak mampu untuk Untuk membayar semua kerugian Kalau banjir itu terjadi Jadi kita sacrifice Kita lepaskan pilihan untuk membeli rumah di daerah banjir itu Kita menunggu tempat lain yang lebih baik untuk kita Tapi sebenarnya berat Karena kayak Itu tempatnya bagus banget Dan itu banjirnya mungkin cuma berapa hari Tapi ya Itulah yang namanya sacrifice Itu sesuatu yang buat kita tuh Sukar Kalau misalnya Mudah untuk Ya udah kasihin aja Itu namanya bukan sacrifice ya Apalagi kalau kita memberi orang lain Sambil Iya daripada aku gak pake Buat kamu aja Bukan itu Itu namanya bukan sacrifice Jadi sacrifice itu Itu sebenarnya saya juga butuh Tapi Kayaknya dia lebih butuh Jadi aku juga gak bisa melihat kalau dia gak menggunakan apapun yang ini Aku mungkin bisa cari yang lain Gak mudah tapi lebih baik untuk dia Itu sacrifice namanya Nah disini ada tiga kartu Pertama trust your intuition Jadi kayak tadi pertimbangan tentang Oh ini daerah banjir kayak gini Jadi kita ngitung lalalal segala macem Itu kan intuisi kita yang bicara Apapun masalah yang dihadapi Kita punya matematikanya sendiri untuk membuat keputusan Invite your fears to tea Untuk karennya Jadi Kalau menurut saya Kan tea itu kan Saatnya ngobrol Ngobrolnya ringan Sambil terbuka Pada semua arah Pembicaraan Jadi gak kayak Sedang wawancara Terstruktur gitu Enggak Jadi Kayak kita Ngomongin Kalau tadi contohnya adalah daerah banjir Memang Ini kalau daerah banjir Kalau situ biasanya berapa lama sih Terus kalau Kalau misalnya pas kebetulan hujan lebat itu Drainingnya Mengalirkan airnya cepat Atau kecenderungan dia akan bertahan airnya disitu Sampai ada penyakit dan lain sebagainya Ngobrol aja gitu Sambil dihitung-hitung Misalnya seperti itu Nah Kalau kita bisa melewati proses pengambilan keputusan Dengan cara Diskusi yang lumayan mendalam Ini energinya gemini sih Kalau aku ngerasain Kayaknya kita akan Akan bisa mengambil keputusan yang terbaik buat kita Tapi memang harus ada yang dilepas Jadi kita gak bisa mendapatkan semua Sacrifice itu menunjukkan bahwa Kita gak bisa mendapatkan semua Harus ada yang kita relakan Iya Karena ini juga bulan kan Sextile dengan Pluto Memang harus ada yang dilepas Memang harus ada yang Kita relakan Dan ini karena Ini di 29 derajat Merkurius ada di 25 derajat Berarti emang lebih awal Lebih pagi Kita emang cenderung untuk komunikasi Kita Ambil keputusan Ngobrol Dan Merkurius itu pengaturnya gemini Jadi saya pikir Ini memang Memang hari Dimana kita Perlu untuk Eksersis Diskusi dengan orang-orang Yang mungkin Kita bisa ajak bicara Barangkali tidak harus Dengan orang yang paling ekspert Kalau ada yang lebih mengerti Lebih baik Tapi itu tidak menjamin Bahwa hasil terakhir itu Adalah sama dengan ekspert Semua Berakhir di kita Dan kita yang ambil keputusan Bahwa Kita mungkin Seberapapun kita ingin Mengambil Meraup keuntungan Semaksimal mungkin Tetapi Tidak bisa Harus ada yang kita korbankan Dalam arti kata Itu adalah Untuk kebaikan kita sendiri Iya Yang lainnya Saya lepas Tidak terlalu Dibicarakan Oke Iya Kayaknya Somehow Hasil diskusinya itu Pun juga Tidak Membawa kita Pada keputusan Final Karena memang Semua informasinya Juga belum jelas Ambil Yakin aja Sama apa yang Menjadi Panggilan Apa ya Hati kita Hati kita Iya Dan hati kita Yang pada saat ini Mungkin Mengacunya pada Logika Disiplin Self-sufficiency Dan Kita jangan Tergiur Sama ini Nanti kita Mendapatkan keuntungan Enggak Kita punya Resource Yang cukup Untuk kita Mengambil keputusan Yang terbaik Kelak Jadi enggak harus Hari ini Ya tapi Somehow Kita ngerasai Sebel Kesempatannya Lewat Tapi kita lewatkan Benar Sebenarnya Menguntungkan Tapi kayak Masih Tertinggal di Kepala kita Kita bertanya-tanya Itu sering terjadi Jadi kayak Kalau yang paling gampang Buat para ibu-ibu Itu ngeliat baju Keren banget Harganya Enggak masuk akal Akhirnya kita Mengambil keputusan Tidak membeli Karena banyak Merk lain Yang lebih murah Yang juga keren Tapi sampai di rumah Kenapa tadi aku Enggak beli Kayak gitu Tapi sebenarnya Untung enggak beli You are safe and secure Always and in always Mudah-mudahan Dengan ngobrol Dengan exercise Kalau enggak Dengan orang lain Kita bisa browsing Bisa Pokoknya Yang penting Diskusi itu terjadi Walaupun tidak harus Secara oral Dengan orang lain Jadi dengan kita sendiri Atau kita cari informasi Lewat internet Or whatever Setelah itu Kalau misalnya Kita ambil keputusan Lepas aja I think you are being Protected Oke Wenita Indra Saya disini Semoga membantu Salam hati dan cahaya Selamat menikmati Selamat menikmati